Saking capeknya di jalan, kita mampir dulu dah tuh ke rumah emak gue yang diciaomi. Habis udah lelah benang, kayaknya perjalanan akhirnya nginep dulu udah disitu. Nah, habis nginep besok kan ada tuh anak-anak ngajakin berenang. Udah gitu berenangnya dadahkan, sebenarnya kagak niat berenang. Niatnya mau pulang pagi, eh, ternyata abang gue ngajakin, katanya kita berenang, akhirnya dadahkan lagi. Udah tau baju tinggal semata wayang. Hari itu juga gue cuci, gue keringin di kolom berenang. Yang untungnya kering tuh semua baju yang gue bawa buat anak-anak pake lagi, buat pulang berenang. Ke kolom berenang dari orang belum datang, apa udah penuh. Kolom berenang itu kan buka dari jam 8. Gue datang dah tuh jam 8, sampe jam 2, 2 siang gue disitu. Orang dari airnya bersih, sampe airnya berwarna butok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima 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 menonton! jalan-jalannya bukan minyak di pilar tapi camping di Mandalawani walaupun begitu anak-anak juga senang terus udah gitu esokan harinya juga diajak bernam ya udah lah dia tambah kirang banget dah liburannya ntar Insyaallah tahun depan kalau mau liburan lagi tempat yang beneran dikit apa jangan minyak begitu kalau bisa lihat dulu jangan ada yang bawa anjing sebelahnya ya udah gitu aja dah Hai terima kasih ya ya itu ngambut iji jelek banget